Lubrikan atau pelumas buatan memiliki fungsi untuk mengurangi gesekan serta dapat meningkatkan kemudahan dan sensitivitas dalam hubungan intim. Selain itu, lubrikan juga bisa membuat seks jadi jauh lebih menyenangkan lho. Nah, lalu bagaimana sih cara pakai lubrikan yang baik agar hubungan intim menjadi lebih menyenangkan? Berikut adalah beberapa hal yang perlu kamu tahu. 1. Tanggal kadaluarsa Selalu periksa tanggal yang tertera pada kemasan pelumas karena sebagian lubrikan dapat kehilangan efektivitasnya setelah dibuka beberapa saat, terutama jika ia mengandung bahan antibakteri. 2. Kenali dan temukan pelumas yang cocok Menggunakan pelumas untuk bercinta mungkin terlihat mudah, tetapi mungkin tidak banyak yang dapat memilih bahan pelumas yang tepat. Maka dari itu, kamu harus mengenali dahulu jenis-jenis lubrikan. Jika kamu atau pasangan kamu rentan terinfeksi jamur, Hindari lubrikan berbahan silikon maupun yang mengandung gliserin. Jika kamu atau pasanganmu memiliki kulit yang sensitif dan mudah alergi dengan bahan kimia, hindari apapun yang berlevel paraben. 3. Dimana harus mengoleskan pelumas Oleskan pelumas pada tubuh serta apapun yang kamu gunakan, termasuk sex toys dan hubung pasangan. Gunakan lubrikan pada bagian tubuh lainnya untuk pijatan sensual seperti payudara dan paha. 4. Di luar atau dalam kondom Lubrikan dapat digunakan sedikit di ujung atau dalam kondom sebelum digunakan kepada penis, karena kondom bisa lepas jika lubrikan digunakan secara berlebihan. Dan kamu bisa gunakan lubrikan dengan bahan dasar air atau silikon untuk dioleskan di bagian luar kondom. Itu dia beberapa cara pakai lubrikan secara benar demi hubungan intim yang lebih menyenangkan. Kamu bisa mendapatkan berbagai jenis lubrikan di Vavo.id melalui website atau aplikasi Vavo yang sudah tersedia di Android Play Store dan iOS App Store. Jadi, tunggu apa lagi? Selamat mencoba!